Nah bagi penggemar jam tangan pasti tau kan atau setidaknya pernah denger nih tentang jam tangan swatch Nah swatch itu merupakan salah satu jam tangan Swiss made yang memiliki kualitas unggul Namun dibanderol dengan harga yang sangat miring untuk ukuran jam tangan Swiss Swatch ini lahir pada awal 1980-an, tepatnya 1983 Yap benar, jam ini tuh lahir di tengah-tengah krisis quartz yang sedang melanda di Swiss pada tahun 1970-an Sampai 1980-an, jadi waktu itu nih ya jam swatch ini memang dirancang dengan penutup belakang atau back case Yang sekaligus dimanfaatkan sebagai pelat dasar untuk mesin pergerakan Pada tahun pertamanya penjualan swatch ini meroket dan melebih target awal yaitu 1 juta unit Dan ini nih yang membuat Nicolas Hayek dan grup investor Swiss membeli merek swatch pada tahun 1985 Dan menggunakannya sebagai fondasi dari sebuah perusahaan yang kini dikenal dengan nama swatch group Selain dari story swatch yang nark tadi, jam ini memang memiliki keunikan dan desain yang segar dan sangat fashionable Seperti yang bisa kalian lihat disini ya Kebanyakan sih jam tangan swatch ini memang didesain sedemikian rupa sehingga sangat ringan Dan membuat pemakaiannya maru sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari Tapi kalau kalian perhatikan, jam ini punya pattern warna yang menarik dan engaging Nah cocok sekali bukan buat kalian kaum milenial yang sporty dan energi Tapi tetap suka dengan desain yang simple seperti ini Jam tangan pertama yaitu swatch SUO B165 Disini bisa kalian lihat kalau dia menggunakan warna dominan hitam ya Tapi uniknya jam ini punya warna biru yang terang di bagian trap belakangnya Kebanyakan jam swatch memang didesain dengan cache yang tipis sehingga bisa kalian gunakan dengan nyaman sehari-hari Ia memiliki tampilan skeleton di dialnya sehingga memungkinkan kita untuk melihat bagian dalam atau bagian mesin dari jam ini Jadi jam ini mempunyai diameter 41mm dan ketebalannya 9,8mm Untuk case-nya sendiri dia menggunakan material resin Yang pastinya membuat jam tangan ini lebih ringan Jadi untuk rekomendasi yang kedua ini swatch Y1S402 ya Nah kalau kebanyakan jam swatch itu memiliki strap rubber Kali ini ada dari lini Sistem 51 Irony yang mempunyai strap leather Namun masih tetap nyaman dan mempunyai tampilan yang tidak kalah unik Jam ini tuh punya dial yang berwarna beige dengan pattern yang khas Nah kalian tau gak pada Base Award 2013 swatch ini memperkenalkan Sistem 51 Ya ini movement mechanical pertama di dunia yang dirakit secara otomatis Dia menggunakan 51 komponen yang menjadikan jam tangan otomatik ini memiliki power reserve 90 jam Keren kan? Nah diameter swatch ini gak jauh beda dari yang tadi Dia punya 42mm dan thicknessnya 13,8 Jam tangan ini memiliki water resistance hingga 30 meter Nah kalau tadi aku punya rekomendasi jam tangan buat cowok Sekarang aku akan beralih ke rekomendasi buat cewek Ini dari GP158 Swatch GP158 ini memiliki dial skeleton yang unik Dimana kita bisa melihat mesin di dalam jam ini Warna rubbernya nominal soft pink ya Jadi sangat gampang untuk di mix and match dengan penampilan kita Nah tak hanya di tampilan bagian depan saja Di belakang casenya jam ini juga punya see through case back atau transparan juga Sehingga kita juga bisa melihat pergerakan mesinnya Jam ini juga super ringan sih Sama rubbernya juga enak banget buat perkelangan tangan kamu yang gak terlalu besar Karena dia punya diameter 34mm saja Untuk thicknessnya dia punya 8,75mm Dan untuk casenya dia menggunakan resin yang transparan Nah bagus kan Yang terakhir nih untuk ladies juga Aku punya SFE102 Kali ini dari lini swatch skin Seri skin itu merupakan yang paling tipis loh diantara seri swatch yang lainnya Nah tipis banget kan Jadi dia hanya memiliki ketebalan sebesar 3,9mm Bahkan saking tipisnya nih Swatch skin ini pernah dianugerai Guinness Book of World Records Sebagai jam tangan plastik tertipis di dunia Jadi kalian kalau memakai jam ini Pastinya akan serasa ringan banget dan kayak gak pake jam tangan Dan itu yang bikin kamu lebih nyaman beraktifitas sehari-hari Nah SFE102 ini memiliki dial yang berwarna silver dan strap dari rubber yang cantik banget Dan diameternya cuma 34mm aja Jadi cocok buat perkelangan tangan cewek memang Dan dia juga masih memakai resin Tapi yang transparan Dan movementnya dia pake quartz Dan dia memiliki water resistance hingga 30m Untuk yang penasaran dengan harga jam tangan ini Kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya Kapan lagi kalian punya jam tangan swishmate dengan harga di bawah 1 juta Nah sekian rekomendasi jam tangan swatch kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Terima kasih Sampai jumpa